Intro Halo Sobat Anime, jumpa lagi dengan Mamang Jeki disini Dimana lagi kalau bukan di channel Anime Lopes Mania Bagaimana kabar kalian hari ini Sobat? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan di segala urusannya Di video kali ini, Mimin akan menyampaikan ringkasan lengkap mengenai One Piece Chapter 1054 Dimana di dalamnya berisikan tentang informasi-informasi yang sangat mengejutkan Namun sebelum masuk ke pembahasannya, tolong dukung channel Mimin dengan cara like, komen, dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang ke depannya Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita gak spoil ke pembahasannya One Piece Chapter 1054 kali ini mendapatkan judul Kesar Api atau juga Entei Yang mengacu pada teknik jurus tertinggi dari Mendiang Fort Gas The Ace Lanjut pada sampul Color Speed di Chapter 1054 kali ini menampilkan 4 sosok Kesar Lautan Yaitu Akagamino Sengs, Baggy Sibadun, Marcel The Teach, dan juga Monkey Delphi Chapter ini dimulai di Ibu Kota Bunga Dimana Kinemon dan juga para kedatangan seorang yang mendekati kota Namun Kinemon berkata kepada rekan-rekannya agar merahsiakan hal ini kepada Luffy dan semua krunya Kemudian mereka pergi untuk menghadapi penyusup tersebut Sudah pasti penyusup tersebut adalah Admiral Ramaki Diperlihatkan bahwa Admiral Ramaki terus berjalan menuju Ibu Kota Bunga Dia memikirkan sesuatu dan berkata dalam benaknya Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain Itu sesuatu yang cukup sulit untuk dicapai Sepertinya, maksud dari apa yang diucapkan oleh Admiral Ramaki Ini adalah sama dengan apa yang pernah Mihawk katakan tentang kekuatan paling mengerikan yang dimiliki oleh Luffy Yang dapat menarik orang-orang yang bahkan belum dikenalnya menjadi teman Bahkan mau merelakan hidupnya demi membantu Luffy Masuk lagi ke dalam ceritanya Tiba-tiba saja Kinemon dan para sarung budang merah sudah berada di hadapan Ramaki untuk menghentikannya Di sini Ramaki berkata Hei para semurai, jangan menghalangi jalanku Raizo berkata kepada yang lainnya Dia adalah marinir angkatan laut Itu artinya dia musuh dari Luffy di dunia luar sana Jawab Dinjiro Lalu Admiral Ramaki mulai menggunakan kekuatannya sambil bertanya kepada Kinemon dan kawan-kawan Hai kalian semua Seberapa banyak yang kalian ketahui tentang dunia luar sana Denryubitu adalah dewa dunia ini Negara seperti milik kalian ini Yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak memiliki hak dan memang seharusnya tidak ada Maaf, tapi begitulah cara dunia bekerja Admiral Ramaki lalu meletakkan tangannya di tanah Dan muncullah tanaman-tanaman yang mulai menyerang mereka Teknik seran ini disebut Kiniku Morimori yang berarti hutan kebencian terlarang Di sini Ramaki pun menjelaskan bahwa dia adalah pengguna buah iblis Morimori Nomi Seorang manusia hutan bertipe logia yang merupakan sumber kehidupan seperti halnya laut Aramaki masih terus berbicara di tengah pertarungannya Aku akan memberi kalian pelajaran tentang apa itu kemanusiaan Kita perlu menciptakan makhluk yang lebih rendah untuk hidup Setiap orang mampu bertahan hidup dengan memandang rendah negara-negara non-afiliasi Dan diskriminasi adalah apa yang memberikan kita kestabilan Lanjut, kita bisa melihat di halaman ganda yang sangat menarik Bahwa Ramaki telah berubah menjadi semacam pohon raksasa Dan menyerang samurai pedang merah Dengan cabang dan akar yang dikeluarkannya Tidak tinggal diam, para sarung pedang merah pun melakukan pelawanan Di tengah pertarungannya, Admiral Ramaki masih saja berbicara Tak terhitung banyaknya orang yang mati di negara ini Dan tidak ada ganjaran atas perbuatan tersebut Hentikan aku jika kalian bisa Aku akan membunuh ribuan orang jika perlu Untuk menangkap Maki Delphi Tiba-tiba saja, Yamato muncul dari belakang para samurai Dan langsung melancarkan serangan terhadap Admiral Ramaki Tepat di kepalanya Hal itu sontang membuat Ramaki jatuh tersyukur Yamato memberitahu Ramaki dengan nada marah Bahwa semua yang dikatakannya tidak dapat dimaafkan Wano sudah menderita selama 20 tahun ini Dan sekarang akhirnya negara ini dapat bebas Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak perayaan ini Ucap Yamato Aramaki pun menjawab Siapa kau? Aku adalah anak dari Yonko Kaido Di tengah situasi panas Terlihat Momo datang ke tengah pertarungan Dalam wujud naganya Momo berkata Benar apa katamu Yamato? Kami tidak akan membiarkanmu menyentuh Pahlawan yang telah membebaskan negeri Wano ini Dari perbudakan Kaido Momo pun mencoba menyerang Ramaki dengan bola berit Seperti jurus yang diperlihatkan oleh Kaido Namun sayang Momo tidak bisa melakukannya Lantas Momo berlari ke arah Ramaki dan menggigit tubuh Ramaki Lalu membuatnya terbang jauh dari ibu kota bunga Terlihat Ramaki terkejut dengan perubahan naga dari Momonosuke Karena dia tidak pernah mendengar kemampuan seperti itu ada Ramaki pun mencoba melepaskan gigitan tersebut Terlihat cabang-cabang arah saksa melilih tubuh Momonosuke Yamato yang melihat alat tersebut mencoba membantu Momonosuke Namun Momonosuke menolaknya Dan malah menyuruh Yamato untuk menjauh Lalu Shin berpindah ke perelan laut dekat Wano Kuni Di sini kita bisa melihat bahwa kapal bajak laut rambut merah ada di sana Sebagian kru berkata kepada Seng Bahwa mereka ingin melihat Luffy yang sekarang sudah menjadi bajak laut yang hebat Di sini Seng mengingat terakhir kali dia berada di lautan Wano Kuni Saat perpisahannya dengan Kozuki Oden Dia juga berpikir bahwa Momonosuke dan Hiyori pasti sudah tumbuh besar Di sini terlihat Seng memegang dan melihat poster burunan Luffy Dan kelas balik pun dimulai Yang merupakan awal didapatkannya buah iblis Gomu Gomu no Mi Kapal bajak laut rambut merah terlihat mengejar salah satu kapal perang marinir angkatan laut Ben Beckman memberitahu Seng bahwa ada anggota Sipinain di kapal perang tersebut Tetapi Seng tidak peduli dengan memberitakan untuk menyerang kapal tersebut Anggota dari Sipinain tersebut adalah Husu Dia pun bertanya kepada para bajak laut Apa yang kalian inginkan? Karena tidak ada harta karun di kapal perang ini Lalu kita diperlihatkan sebuah peti harta karun Dimana didalamnya berisi buah iblis Gomu Gomu no Mi Seperti yang terlihat pada chapter pertama Dimana Luffy mengambil dan memakan buah tersebut Respek masih berlanjut Yang memperlihatkan Seng dan juga Luffy saat berada di desa Fusa Serta momen pada saat Seng mengorbankan satu lengannya untuk menyelamatkan Luffy Dan kembali lagi ke masa sekarang Dengan Seng yang membagang tangannya yang hilang Beberapa anggota kru yang tidak mengetahui kedekatan antara Seng dan juga Luffy terkejut Bahwa kapten mereka memiliki hubungan erat dengan Luffy di masa lalu Lalu Seng tiba-tiba berkata Aku tidak punya niat untuk bertemu dengan Luffy Laki Rux yang mendengar perkataan Seng tersebut Merasa terkejut Dan Seng pun menjelaskan alasannya Kenapa dia belum ingin menemui Luffy Yaitu untuk menyelesaikan urusannya dengan Bartolomeo Yang mengacau di wilayahnya Karena bila dia dibiarkan akan mencemari dan mengotori nama bajak laut rambut merah Walaupun Seng sudah mengetahui bahwa Bartolomeo merupakan salah satu bawahan dari Luffy sekalipun Terlihat Seng pun duduk di samping band Backman sambil meminum secangkir sake Seng berkata kepada Backman Hai Back, aku pikir inilah saatnya bergabung dalam petarungan Untuk One Piece Entah apa maksud dari perkataan Seng tersebut Apakah dia sama dengan Luffy untuk mengincar One Piece Sepertinya ini akan menjadi teka-teki besar saat ini Lanjut Seng pun berpindah ke markas besar Angkatan Laut di dunia baru Terlihat pertemuan sedang berlangsung Seorang marinir yang tidak dikenal berbicara kepada Akua Inu Bahwa mereka tidak bisa membiarkan pasukan revolusioner terus melakukan hal sesuka mereka Akua Inu pun mengatakan kepadanya bahwa dia pun berpikir hal yang sama Namun kita tidak bisa memiliki cukup pasukan untuk menghadapinya saat ini Nefertari Cobra adalah salah satu anggota dari 20 kerenjaan yang mendirikan pemerintahan dunia Dan berpartisipasi dalam referee Pembunuhan orang ini adalah pencapaian penting bagi tentara revolusioner Dari perkataan marini tersebut Kita bisa simpulkan Itu artinya Angkatan Laut tidak mengetahui apa-apa tentang kematian Raja Cobra Yang menurut Mimin Sabot tidak mungkin melakukan hal tersebut Lalu kita diperlihatkanlah berita utama dari surat kabar Yang mengatakan Sabot telah membunuh Raja Nefertari Cobra dari kerajaan Alabasta Kemudian marinir tersebut menjelaskan tentang apa yang terjadi di tanah Marijoa Saat referee sedang dimulai beberapa jam sebelum pembunuhan Tepatnya di pemukiman Pak Raten Rewito ataupun Naga Langit Lambang bangsawan dunia telah dihancurkan Itu adalah pernyataan perang Di tengah perbincangan kita diperlihatkan bendera kaum bangsawan yang berkibar di atas sebuah gedung terbakar selama insiden itu Belanjut, lalu tentara marinir yang dipimpin oleh Admiral Aramaki dan Fujitora pun datang atas panggilan dari kaum bangsawan Namun pada akhirnya pasukan revolusioner berhasil membebaskan Bartolomeu Kuma dari perbudakan yang dilakukan oleh Teneru Bito Dan mereka semua berhasil lolos Entah apa yang terjadi selama pertarungan disini tidak dijelaskan Lalu Akaino bertanya Bagaimana dengan Vivi Yang menghilang tak lama setelah kematian Raja Kobra Kita diperlihatkan kembali di halaman utama pada surat kabar Yang melaporkan hilangnya putih Vivi Dan disini diperkenalkan siapa sosok dari angkatan laut yang baru diperlihatkan tersebut Dia seorang pria dengan rambut putih dan memakai kecamata hitam Dia adalah Kuroma Yang dijeluki si kuda hitam Dan menjabat sebagai kepala unit investigasi angkatan laut Nama aslinya adalah Tensei Berlanjut lagi ke perbincangan antara Akaino dan juga Kuroma Kuroma berkata Kami masih menyelidiki hilangnya putih Vivi Dan kemungkinan dengan isiden yang terjadi saat ini Akaino menjawab Arabasta mungkin saat ini sedang dalam kekacauan Setelah mengetahui bahwa Raja Mereka telah mati dan Putri Vivi sedang menghilang Di tengah perbincangan pun disebutkan mengenai keributan antara Saint Carlos dan juga Saint Mosgard Kuroma kembali melanjutkan perkataannya Rumor mengatakan bahwa Sabo adalah orang yang menyebabkan semua kekacauan ini terjadi Dengan melakukan pemberontakan di seluruh dunia Dan para rakyat yang berhasil dibebaskan Mulai memperlakukannya seperti Tuhan Di halaman ganda terakhir Kita melihat negara dimana ada poster besar Sabo Yang terdapat di sebuah gedung Dan terlihat orang-orang yang menerayakan Sabo Kaisar Api Lalu Kuroma meneruskan perkataannya Bahwa popularitasnya saat ini telah melebihi dari panglimat tertinggi Tentara Revolutionaire yaitu Monkey Day Dragon Kizaru pun menyelah Dan saat ini pun adik laki-lakinya Lupi si Topi Jerami telah menjadi salah satu Kaisar Lautan Kemudian kita diperlihatkan oleh sosok pria yang memegang pengeras suara Yang mengatakan kepada orang-orang bahwa sistem lama telah dihancurkan Oleh adik Lupi dari Kaisar Api Sekarang adalah saatnya bagi era baru Di panel terakhir terlihat Akeino melihat ke arah Lautan Akeino berkata Sepertinya aku sudah menjadi fleet admiral di saat-saat terkotik ini Tapi apapun yang akan terjadi Aku akan menghabisi orang-orang yang sudah mengacaukan dunia ini Mungkin itu saja yang bisa Mimin bagikan pada video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel Mimin dapat berkembang ke depannya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!